bagaimana hukumnya bagi orang yang rajin membaca Al-Quran, apalagi dalam bulan suci Ramadan bahkan di luar Ramadan pun sering ikut obat, tapi jarang membaca arti atau jemaahnya yang pertama, yang kedua fitrahnya Al-Quran itu adalah pedoman bagi orang Muslim yang beriman dalam memimpin suatu organisasi atau negara yang, tapi dalam kenyataannya Pak Ustadz, sekarang ini kita lihat, mengaku Islam dan memimpin negara atau organisasi akan tetapi sering kita terkesan melihat mereka itu menzalimi rakyat atau anggota atau organisasinya sendiri pertanyaannya, apakah pendapat Pak Ustadz melihat kenyataan ini utamanya itu, kita lihat juga negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang sedang terusik ketenangannya mungkin itu Pak Ustadz, pertanyaannya mohon penjelasan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh berinteraksi dengan Al-Quran ini ada lima level level yang pertama mendengar saja jadi kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz saya baca Quran tapi gak tahu artinya kata Ustadz penceramah di masjid siapa baca Quran gak tahu artinya gak dapat pahala akhirnya sejak itu saya malah gak buka Quran sama sekali ini kan bahaya maka berinteraksi dengan Quran itu ada lima level yang pertama level paling bawah dengar belum baca dengar saja dulu apakah dengar bacaan Quran dengar MP3 dari rumah ke kantor dari rumah ke tempat kerja cuma dengar MP3 saja level paling bawah dengar setelah mulai dengar baru kemudian baca baru belajar baca a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim iqra' bismi rabbika allazhi khalaqa khalaqal insana min alaqa iqra' wa rabbukal akram baca saja gak usah lihat terjemahnya ini level kedua level ketiga mulai melihat terjemah iqra' bacalah bismi dengan nama rabbik Tuhanmu allazhi yang khalaq menciptakan level ketiga mulai fahami maknanya beli Quran yang terjemah potong-potong level keempat mulai amalkan dalam kehidupan aku sudah baca iqra' kenapa aku gak baca padahal ayat yang pertama turun bacalah yang mengamalkannya justru orang bule orang barat mereka kalau nunggu pesawat delay mereka semuanya baca mereka sampai di pesawat baca lagi turun dari pesawat nunggu koper baca lagi kenapa aku sebagai orang muslim tidak membaca mengamalkan yang kelima ajarkan buat video pendek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku dimanapun berada mengapa kita tidak membaca bukankah Al-Quran pertama kali ayatnya turun kepada Nabi Muhammad SAW membaca mari kita membaca mari kita amalkan mari kita ajarkan puncaknya nomor lima orang yang paling baik orang yang paling baik diantara kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran setelah saya sebutkan lima level tadi mari kita ukur diri kita masing-masing mungkin ada diantara bapak ibu yang levelnya baru hanya mendengar gak salah dengar Al-Quran gak salah tapi seumur hidup cuma dengar Al-Quran masalah mungkin ada diantara bapak ibu yang levelnya baru level dua baru baca saja gak salah baca jangan salahkan orang baca Al-Quran kamu baca Al-Quran gak tahu artinya gak ada pahalanya jangan tapi dia baru level dua naik ke level tiga level empat level lima ini tentang interaksi dengan Al-Quran